Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang berapa cuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafia Dan tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kawan-kawan doa terbaik Buat kalian semua Semoga kalian menjadi orang sukses semua Untuk di tahun 2023 ini ya kawan-kawan Dan apa yang kalian harapkan Apa yang kalian impikan Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan Dan buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa Saya doakan semoga ibadah puasa kalian Diberi kelancaran, kekuatan Dan sampai nanti pada akhir Ramadan Amin Dan tetap ya kawan-kawan Dalam kondisi siang hari ini Rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama teman-teman ya Untuk keadaan Bitcoin sendiri Kembali lagi di area 28.200an Dan untuk harga tertinggi dalam kurun waktu 24 jam Yaitu di area 28.600an Dan semoga saja Bitcoin ini sedikit berlehai-lehai dulu di area 28 sebelum dia meneruskan kenaikan yang lebih tinggi lagi Nah jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi tentang Shiba Inu Jadi kalau kita lihat untuk harga Shiba Inu berada di area 18.300an Dan untuk harga tertingginya berada di 10.91an Untuk harga daripada Shiba Inu teman-teman ya Nah jadi kalau kita lihat untuk chart daripada Shiba Inu sendiri teman-teman masih cenderung setway aja ya kan Nah saya sering mengingatkan terhadap rekan-rekan semua bahwasannya kalau kalian membeli Shiba ya berpikirlah untuk jangka panjang teman-teman ya Jangan berpikir untuk jangka pendek karena mengingat supply Shiba masih banyak gitu ya kan Jadi berinvestasi di Shiba untuk jangka panjang menurut saya pribadi masih aman gitu Kenapa? Karena use case daripada Shiba sudah jelas ya Dan proyek pun jalan teman-teman seperti itu yang penting itu adalah use case-nya kegunaannya ya Suatu aset yang memiliki kegunaan disitulah dia akan bertahan teman-teman ya Beda cerita dengan aset tanpa ada utilitas tanpa ada ini itu ya otomatis dia hanya mengandalkan hype aja gitu teman-teman ya Tapi kalau Shiba Inu ini mengandalkan utilitas use case-nya yang ada oke Nah langsung saja kita menuju ke pembahasan yang lebih menarik lagi teman-teman Nah jadi pasangan Shiba Inu trending power Shiba Inu ship dihapus oleh Binance US Oke jadi disini ada penghapusan ya trending Shiba Inu ship dihapus ya teman-teman di Binance US Nah ada apakah permasalahannya kan seperti itu hingga akhirnya firing Shiba ini dihapus Nah Binance US akan menghentikan perdagangan untuk pasangan Shiba Inu ship Oke ya untuk pasangan Shiba Nah jadi disini teman-teman Binance anak perusahaan dari pertukaran kripto teratas Binance telah mengumumkan akan menghapus beberapa pasangan perdagangan lanjutan Mengutip aktivitas perdagangan yang rendah Binance akan menghapus beberapa pasangan perdagangan Binance USD Jadi USD ya dan termasuk pasangan Shiba BUSD Nah jadi disini teman-teman sudah dijelaskan secara detail juga Kenapa apa ya perdagangan ini dihapus ya firing ini dihapus Karena apa disini dijelaskan bahwasannya penghapusan perdagangan lanjutan mengutip aktivitas ya Aktivitas perdagangan yang kurang yang bisa dikatakan rendah ya Jadi perdagangan yang terjadi dengan firing-piring yang akan dihapus ini teman-teman Disitu itu sangat-sangat rendah Maka dari itu ya mau nggak mau memang harus dihapus Bukan berarti Shiba ini didelisting di Binance Cuma didelisting pairnya aja teman-teman Ya kalau Shiba tetap ada di Binance Nggak akan dikeluarkan dari Binance gitu teman-teman Ya kecuali memang terindikasi scam Tapi kayaknya nggak sih ya Karena Binance aja memiliki 81 atau 78 triliun Shiba Nah disitulah ya Karena Binance ini mungkin dia mau mencadangkan dana asetnya sebanyak itu terhadap Shiba Mereka juga tahu lah ya Ada apa di balik Shiba Ada potensi apa di balik Shiba Nah meskipun saat ini Shiba selalu diserang food dengan Setak-setak saja harganya Nggak mau naik Nggak mau ini Nggak mau itu Banyak lah ya Namanya food ya teman-teman ya Yang terjadi food itu bukan hanya di Shiba Banyak aset lainnya juga mendapatkan food yang serupa Nah jadi berdasarkan aktivitas perdagangan baru-baru ini Binance US akan menghapus dan menghentikan perdagangan Untuk pasangan perdagangan lanjutan berikut Nah pada tanggal 29 Maret Nah ketika kalian mungkin ada gitu ya Yang aset yang disebutkan ini Ya sebelum pada sebelum tanggal 29 Maret Sekedar dipindahkan gitu ya kan Dan disini Ini adalah postingan dari Binance US customer supportnya teman-teman Jadi ini valid ini real ya Bahwa saya memang akan ada penghapusan piring Shiba ini juga gitu Teman-teman termasuk Shiba ya Nah jadi disini kalau kita lihat bersama Pasangan Cardano ada ya Terus EOS LPT Desentralon mana NIR OMG Solana Tron Monero Silica Terus USDT USDC Dan USD Juga terpengaruh Nah jadi banyak ya Bukan hanya Shiba teman-teman ya Yang terpengaruh banyak Jadi buat rekan-rekan semua Kalau berbicara tentang Shiba Sebenarnya gak ada habisnya ya kan Disini teman-teman semua investasi terhadap Shiba Inu itu berpikirnya Dulu sebelum masuk itu berpikir Dengan modal 100 ribu Dengan modal 200 ribu Ingin menjadi seorang Jutawan baru dengan kurun waktu singkat Ingin jadi miliar baru dengan kurun singkat Pasti Salah satu diantara teman-teman Ada yang berpikir seperti itu ya Tapi mindset seperti itu sebenarnya salah Teman-teman Kenapa Karena gini ya Sesuatu hal yang Bener-bener kita capai Dengan penuh perjuangan Itu hasilnya akan luar biasa Begitu pula Kalau kalian membeli Shiba Berniatan investasi di Shiba Untuk tabungan masa depan Ya Jadi bisa dikatakan Untuk tabungan nanti anak sekolah lah Untuk tabungan nanti Entah kalian yang masih jomblo Mau menikah dan sebagainya Kita gak ada yang tahu Kita berbicara tentang doki dulu ya Doki dulu itu gak ada yang nyangka Dia bisa nyampe ke harga ribuan ya Ribuan Nah Waktu itu teman-teman Harganya ya begitu saja ya Dari Ya lama lah cukupnya Gak nyangka bisa ke harga ribuan Nah kita harus belajar disitu Waktu itu Shiba juga sama Shiba ngepump sampai jutaan persen ya Teman-teman tahun 2021 Itu Shiba ngepump Itu belum ada utilitasnya loh ya Belum ada dia Mau garap proyek ini Mau ngembangin ini Mau ini Belum ada teman-teman Tapi apa Ketika Tim daripada Shiba Inu Ryoshi Menyumbangkan dananya Ke Vitalik Butrin Dan Vitalik Butrin Bilang dia akan membakar Blah-blah-blah Hingga akhirnya apa Didukung juga dia listing ke Binance Dan Coinbase Wow harganya gila-gilaan Ya kan Habis itulah baru tercipta utilitas Proyek-proyek yang akan mendukung Shiba Terus muncullah gagasan-gagasan Untuk mengembangkan Shiba Dan sampai akhir ini Hingga dia menjadi apa banyak Utili Apa banyak kegunaannya Di dunia nyata Nah jadi kita gak ada yang tahu Teman-teman Siapa tahu nanti Di akhir tahun ini Atau di awal 2024 Atau maksimal Di 2025 Harga daripada Shiba Inu Ini melebihi New All Time Baiknya Amin Ya jadi buat teman-teman semua Tetap semangat Kurangi sambat Dan salam cuan Selamat menikmati